Masih ada yang inget karakter animasi ini cuy? Kalau lo lagi pada main Tamiya, gue sih masih. Buat kalian yang lahir di tahun 90-an, pokoknya di bawah tahun 2000-an, mungkin gak asing banget sama sasi Super One yang satu ini. Yep, ini identik sekali dengan Tamiya Magnum, tapi ini bukan Tamiya yang standarnya itu kalau bukan... Pokoknya kalau dalam kondisi standar, itu bukan Tamiya yang diperuntukkan untuk speed. Jadi harus banyak dimodifikasi. Tapi sasi Super One ini gampang banget cuy buat dimodifikasi. Yap, gue tau channel ini jarang banget ngebahas. Bukan jarang sih, mungkin belum pernah ngebahas soal Tamiya yang STB. Tapi bukan itu tujuan utama gue ngebuat konten Tamiya. Tujuan utama gue adalah suruh-suruhan sama viewers. Jadi ya kita eksperimen kecil-kecilan terhadap barang yang satu ini nih. Barang legend yang dimana kalau lu dulu beli, dia gak termasuk sama Dinamonya. Kan siake banget ya cuy ya. Udah beli mahal-mahal, Dinamonya atau motor elektriknya gak dapet lagi. Ya mau gak mau kebanyakan dari lu, mungkin gue juga, yang dapet Tamiya seperti ini beli Dinamonya yang bukan hasilnya Tamiya. Tapi lu masih inget gak bahwa sasi Super One ini bagian depannya ini cuy? Ini gampang banget patah. Kalau gue sih masih cuy. Jadi ini bener-bener harus banyak dimodifikasi lagi. Seperti biasa, sasi Super One menghadirkan aksesoris tambahan untuk dudukan rollernya. Tapi gue gak pake, gue naro roller kedua itu di bagian bodi si Maktum ini. Oh iya, Dinamo Setan yang gue pake seperti biasa, seperti pada umumnya gue buat konten, penggantian magnet baja, penggantian brush yang lebih tebal, dan gulungan yang lebih tebal alias bobokan. Yang dimana hasilnya itu gak santuy banget cuy, hasil Dinamonya. Oh iya, by the way, Magnum itu kayak apa ya? Kayak jadi ambasador mini 4W deh kayaknya di bagian di merek Tamiya. Kenapa? Karena di box Speedchecker pun ada bacaan Magnum. Jadi menurut gue ini salah satu barang yang legend juga. Dan Magnum Saber ini identik banget dengan kartun tahun 2000-an yang dimana lari-larian sambil main Tamiya. Lo mesti ingat gak sih cuy? Oh iya, by the way, disini ada banyak bacaan dan bla bla bla, tapi disini bacaan yang paling ketara adalah gak termasuk Dinamo dan baterai. Kalau baterai sih masih wajar ya. Tapi kalau Dinamo ini cuy, karena ada yang jual Tamiya, kadang gak ada jual Dinamonya, jadi gak original semuanya. Dan ini gear-nya dikasih dua pilihan, yang 5 banding 1 dan yang 4 banding 1, dan kebetulan yang gue pake di video ini adalah 4 banding 1 yang warna coklat. Ini anjuran instrumennya seperti ini, jadi gue ikutin seperti ini. Roller-nya duduk di... Dudukan roller-nya maksud gue ada di bagian bodi Magnumnya, sedangkan roller depan memakai roller yang paling-paling standar dari bawaan box ini, yang dilengkapin sama karet-karetan. Jadi menurut gue rapih lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wah cuy, nyentuh sampai 50 km per jam. Ini bakal hancur dan kayaknya nih Tamiya Magnum ketika gue tes di track dengan kecepatan 50 km per jam. Terima kasih telah menonton! Bannya lepas, bannya lepas, bannya lepas, dan yang paling jauh posisi dari Tamiya ini bannya terlempar di sini. Jadi Tamiya-nya mental seketika cuma satu putaran, kayaknya langsung mental gitu aja. Ini Tamiya bener-bener gak cocok banget cuy. Jadi ketika digas sampai 50 km per jam di speed checker tadi, lo liat kan, baru ditaruh di track langsung, cuy, langsung mental gitu aja. Dan gue udah nyoba sih sebelum di record, ini pake Dynamo Standard Mabuchi, layaknya kayak Tamiya-Tamiya standar pada umumnya Mini 4WD. Jadi itu kecepatannya di range 18 sampai 20 km-an sekian gitu lah. Pokoknya sekitar 25 km ke bawah, km per jam ke bawah maksud gue. Itu aman, aman banget ya ini Tamiya. Magnum ini maksud gue. Jadi harus, banyak yang harus dimodifikasi, mulai dari bannya, akarnya, dan bagian-bagian desain lainnya yang harus dimodifikasi, biar gak mental-mental seperti ini. Untuk Dynamo Setannya aman, cuman Pinion Gear-nya ini kemakan cuy. Jadi dia kalau dimasukin ke as Dynamo Setannya, dia kayak kendor gitu. Untuk bagian yang lainnya, part-part lainnya, dan termasuk sasisnya, gear-gearnya semuanya masih aman sih, setau gue. Selama pengecekan gue ini masih aman, gak ada yang bermasalah. Cuman melainkan di Pinion Gear-nya tadi, kayaknya sih gara-gara si as Dynamo Setannya itu, dia terlalu panas ya. Jadi plastiknya tuh kayak agak renggang gitu. Jadi alhasil agak sedikit kendor-kendor gimana gitu. Jadi kalau dimainin ke track, dia kayak putaran Dynamo itu terlalu berlebihan, tapi dia gak langsung banget jalannya. Oh iya, untuk menampakkan bannya seperti ini, bannya kekikis banget ya. Jadi lo bisa lihat, sini kekikis parah, maupun ban depan, ataupun ban belakang, itu sama-sama kekikis banget. Jadi ban karet standar bauan Tamiya Magnum ini bener-bener gak compatible banget, padahal ditaruh di track yang notabeneya itu kan, track itu yang memang standarnya pakai plastik kan. Tapi tetap aja, meskipun bannya diciptakan khusus untuk track plastik, dia gak mampu menampung kecepatan yang sangat cepat. Oleh karena itu, ban busa yang melekat dengan velgnya adalah pilihan-pilihan yang paling-paling-paling tepat sekali buat lo yang pengen ngerakit Tamiya, speed gak jelas. Jadi menurut gue, ban karet dari bauan Tamiya gak recommended banget buat speed di atas 30 km per jam. Kayaknya sih kalau speed 20-an itu masih aman ya, tapi kalau di atas itu kayaknya enggak deh, enggak banget. Pertama, yang pertama nih berat, yang kedua dia tuh gampang banget lepas dari velgnya. Oh iya, ini satu lagi nih cuy, ini bagian depan si Sasis Peruan ini, gue trauma banget, gampang banget patah, jadinya gak gue lanjutin ke lap kedua, begitu mental sekali gue udahin, karena sayang banget Tamiya Original ini dipata-patahin, karena masih bisa dipakai buat konten yang lain. Oke, jadi gue coba simulasi gimana terjadinya Magnum ini bisa sampai mental di kecepatan sekitar 50 km per jam. Oke, jadi Tamiya Magnum ini sedang melaju di kecepatan 50 km per jam, sekitar segitu, dan tiba-tiba agak ada loncatan sedikit, dan tiba-tiba dia melewatin track yang agak sedikit menikung, nah disinilah ada efek dari laju tersebut, dia agak ngebuang gitu, kalau mobil beneran kayak semacam body roll ya kan, kalau di Tamiya ini dia kayak ada efek limbung, dan kebetulan si tracknya ini pun habis agak sedikit ada loncatan si Tamiya Magnum ini, dan tiba-tiba langsung ditekukin, dan alhasil dia terpental keluar. Pertama, posisi rollernya standar banget, jadi gak nahan sama sekali di bagian sudut track, dan seketika Tamiya pun terlempar, dan ban pun terlepas, kenapa ban lepas? karena efek dari guncangan lemparan Tamiya ini, alhasil bannya pada lepas juga, menurut gue, ban yang karet ada di Tamiya ini, ban bawaan box, ini gak recommended banget ya, buat kecepatan di atas 30 km per jam, jadi bakal sia-siain waktu lu juga, segimanapun lu modifikasi Tamiya tersebut, ketika lu pake ban yang ini, jadi, gue juga udah nyoba di Dynamo standar, Dynamo Mabuchi, bahwa Tamiya, Tamiya ini good banget, bagus banget, stabil banget, di kecepatan yang rendah, tapi, ketika kita rubah memakai Dynamo Setan, semua itu berubah seketika cuy, yang dimana tadinya stabil, terus ban yang nge-grip ke track, roller juga pas, dan gue rasa cakep banget dilihat, mata juga enak gitu, gak terlalu cepat, ketika dipasangin Dynamo Setan, semuanya berubah jadi aura-auran, hancur, jadi kesimpulan gue, ini ban yang kekiki sebatkan, jadi kesimpulan gue, Tamiya Magnum standar ini, better di kecepatan, sekitar 18-25 ke bawah, kalau di atas itu, kayaknya ada efek-efek kayak, kelempar dari track, kalau menurut gue sih seperti itu, gue juga udah ngetes, cuman sayangnya gak ada klipnya ya, jadi, kemarin-kemarin gue sempat ngetes, kecepatan 18 km per jam, ya itu agak sedikit pelan sih, tapi ini Tamiya stabil banget ya, kecepatan rendah tersebut, oke, mungkin sekian aja video gue mengenai, video Tamiya Magnum, menggunakan Dynamo Setan, oh iya ada satu lagi nih cuy, yang lupa gue kasih tau ke lu, ada satu yang kelewat, bagian stiker tulisan Magnumnya, ikut agak-agak, ada efek sobek gitu, gara-gara Tamiya gue tadi kelempar, dan ada lagi nih, yang pengen gue tunjukin ke lu, ternyata, track gue juga kemakan cuy, gara-gara Tamiya kelempar, patah, tapi bagian, penguat sambungannya ini, gue masih ada kok, cadangannya, oke, mungkin sekian aja video gue, mengenai Tamiya Magnum, sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa follow Instagram gue, at wash.ig, oh iya, mumpung ini video Tamiya, gue sekalian promosi video Tamiya gue sebelumnya, tapi makasih banget yang udah nonton, Razerback ini, view-nya udah tembus dari 1 juta view, jadi Razerback ini kecepatannya sekitar, lebih dari 60 km per jam, dan belum gue test track, by the way, bakal gue tes di track, tapi buat lu yang belum nonton, perakitan si Razerback ini, mungkin lu bisa mampir dulu sekali sebentar, linknya ada di deskripsi di bawah video ini, buat lu yang mau mampir, ngeliat Tamiya Razerback ini.